Partai Demokrat meminta Anies Baswedan segera umumkan nama bakal Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 sebab menurut Demokrat nama bakal Cawapres akan berpengaruh ke elektabilitas Anies Baswedan. Partai Demokrat meminta kepastian terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang sebab menurut Demokrat nama bakal Cawapres itu ditunggu semua pihak dan berpengaruh kepada dukungan Anies di pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Demokrat mengusulkan agar Anies Baswedan segera umumkan nama bakal calon wakil pres pada bulan Juni ini. Hal ini perlu dilakukan lantaran waktu pemilu semakin dekat dan perlu mengkonsolidasikan tim pemenangan. Jadi, bagi Partai Demokrat, yang terpenting kepastian berlayarnya ini bisa ditangkap oleh publik segera untuk bisa mengkonsolidasikan dukungan rakyat yang perubahan. Masyarakat perubahan banyak yang menyuarakan kekhawatirannya karena pertama pertimbangan waktu saat ini sudah kurang dari 9 bulan. Bagaimanapun, ini ingin menjadi Presiden Indonesia butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa mensosialisasikan siapa Cawapresnya, siapa Cawapresnya, termasuk juga upaya untuk bisa mengkonsolidasikan tim pemenangan. Partai Demokrat juga menyeloti elektabilitas Anies Baswedan yang dianggap stagnan. Dalam survei LSI yang diselenggarakan pada 3 sampai 14 Mei 2023, nama Prabowo masih memimpin kemudian di Sulganjar, Panowo. Sementara Anies Baswedan berada di urutan 3 dengan elektabilitas 20,8 persen. Hal yang sama ditunjukkan survei SMRC dari tiga nama bakal calon presiden. Ganjar Pranowo mengantongi elektabilitas 37,9 persen dan Prabowo Subianto 33,5 persen. Sedangkan Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan tingkat elektabilitas 19,2 persen. Diketahui Demokrat mendukung Anies Baswedan bersama partai Nasdem dan PKS. Ketiga partai itu tergabung dalam koalisi perubahan. Tim Liputan AY News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.